Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube Ian Iwan hari ini kita akan membuat resep kolak biji salad berikut ini bahan-bahannya ada ubi tepung tapioca gula merah gula pasir sejuk putgaram vanili ada santan untuk kuahnya nanti daun panda kita lanjut ke cara pembuatan pertama-tama kita hancurkan dulu ubinya sampai hancurkan dulu lebih bagus menggunakan ubi yang orange setiap warnanya yang ada ujur tepung jika sudah seperti ini sudah kali seperti ini kalau kalau suka manis kita bisa tambahkan 1 sendok gula pasir lalu kita aduk lagi dan kita akan masukkan tepung tapioca nya perah saya menggunakan ubi ini 500 gram ya tapioca nya tapioca nya 150 gram nanti bisa ditambah atau dikurangi lagi ya teman-teman ini kita aduk sedikit-sedikit sampai tepungnya habis jika sudah kali seperti ini mari kita bentuk bulat-bulat kita bulat-bulatkan sesuai selera bentuknya sebesar apa lakukan sampai adonan habis besar kecilnya sesuai bergantung teman-teman lakukan tinggal adonan habis selesai adonan semua adonan dibulat-bulatkan lalu kita rebus dan kita rebus dulu ini tadi sudah saya siapkan air mendidih lalu kita rebus adonannya nanti kita tunggu hingga mengapung masukkan semua adonan kita tunggu nanti hingga mengapung nanti baru kita angkat jika sudah mendidih dan mengapung seperti ini lalu kita angkat kita tiriskan setelah ditiriskan seperti ini lalu kita akan membuat kuah lalu kita siapkan bahan-bahan untuk buat kuahnya ada sebesar setengah liter air gula merah gula pasir tepung kepeuta garam panini dan tewung pandan kita masukkan airnya kita masukkan semua bahan gula merah gula pasir ini tergantung manisnya tergantung manis merah vanilinya aduk garam dan panah kita aduk hingga gula merah kita aduk sambil kita aduk biar gula merahnya yang mencair kita sudah mendidih gula merah sudah larut dan mendidih seperti ini kita masukkan kolam ini biji salat kita aduk kita aduk aduk kita tunggu yang mendidih sudah mendidih jika sudah mendidih kita masukkan ke buka-buka sudah dicairkan agar kuahnya lebih ganti yang ketiga kita buat santan kita masukkan santan taun pandan kita jumput garam kita aduk dengan api kecil sebentar lagi agar langsung terlihat jika kebahan ketiga sudah jadi sudah selesai akhirnya jadi kolok biji salam ini teman-teman bisa dicoba terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa untuk di like komen dan share ke teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati